Oke, baik. Jadi yang pertama adalah manajemen jurnal untuk persiapan akreditasi jurnal ilmiah. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan? Dan ini identitas saya. Nanti untuk link materi ini akan saya sampaikan di Rumjat atau ke Pak Wisnu. Jurnal ilmiah itu apa sih? Jadi menurut Permen Ristek Dikti nomor 9 tahun 2016 tentang akreditasi jurnal ilmiah, jurnal ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang membuat karya ilmiah dan diterbitkan berjadwal dalam bentuk elektronik dan atau cetak. Jadi mulai 2016 itu untuk cetaknya sudah tidak wajib lagi dan yang wajib adalah online. Karena online ini lebih banyak manfaat ketimbang cetak. Cetak paling yang baca, kalau ditaruh di perpustakaan, mungkin yang baca hanya beberapa saja. Satu, dua, tiga gitu ya. Itu pun yang tertarik dengan bidang itu ya. Tapi kalau di online seluruh dunia bisa mengakses keilmuan atau artikel yang telah dipublikasikan. Nah, di dalam OJS itu harus ada namanya etika publikasi. Etika publikasi. Jadi di menu OJS itu sebagai salah satu syarat untuk akreditasi itu harus ada menu etika publikasi. Jadi etika publikasi itu apa? Yang pertama adalah untuk melindungi kekayaan intelektual, biar tidak terjadi plagiarism. Kemudian yang kedua adalah larangan menerbitkan ulang karya orang lain tanpa penghargaan yang tepat. Jadi kalau misalnya boleh menuliskan karya orang tapi harus disebutkan kutipannya. Ini berasal dari mana? Kemudian larangan plagiarism atas karya orang lain. Kemudian data dan informasi yang dipublikasikan harus orisinil. Dan ini etika publikasi ini berdasarkan kesepakatan dari KOPI, Committee on Publication Ethics. Jadi nanti di beberapa jurnal sudah mencantumkan ini. Kalau misalnya di, nanti kita cek ya salah satu jurnal atau OJS di UIB. Kemudian kita sesuaikan dengan KOPI ini apakah sudah cocok atau belum. Kalau belum bisa di-copy-paste dari jurnal lain karena isinya sama. Bisa di-copy-paste. Tinggal menyesuaikan. Kemudian tujuannya, ini saya mengutip dari Prof. Selamin 2019. Tujuan etika publikasi adalah untuk menjamin akurasi temuan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah melindungi hak kekayaan intelektual peneliti, melindungi objek penelitian dan pemalsuan, menjaga reputasi ilmuwan, dan menegakkan etika moral dalam berperilaku ilmiah. Jadi ini tujuan dituliskannya etika publikasi di jurnal. Oke. Ini cara memasang etika publikasi. Kalau di UIB pakai OJS 3 ya. Jadi yang pertama adalah bikin status page, kemudian bisa ATM, ambil tempel modifikasi dari jurnal lain untuk etika publikasi. Kemudian disetting di blog plug-in-nya, kemudian disinkronkan path-nya, kemudian baru dipublikasikan. Mungkin nanti secara praktis akan kita coba praktekan ya untuk ini. Karena kalau hanya bagan gini aja, bingung nggak ya? Baik, sekarang kita lanjut pada persyaratan jurnal ini ya. Untuk sebagai salah satu persyaratan untuk dianggap sebagai jurnal ilmiah. Yang pertama adalah adanya Dewan Penyunting. Dewan Penyunting. Dewan Penyunting editor. Jadi harus ada editor dan disyaratkan minimal lima. Minimal lima Dewan Penyunting yang terdiri dari macam-macam model ya. Ada yang editor in chip, kemudian editorial board. Nanti di bawah akan ada contohnya. Kemudian mitra bestari atau reviewer yang berasal dari beberapa kampus atau institusi, atau lembah kakek ilmuwan, atau organisasi lainnya. Kemudian jumlahnya juga minimal ada lima. Kemudian bahasa Indonesia atau bahasa PBB. Kemudian penulisan dan tampilan. Gaya penulisan dan tampilan ya template. Kemudian terbit dan dikelola secara online. Ya wajib online. Kemudian terbit secara periodik, tidak boleh ada yang bolong-bolong. Kalau bolong wajib ditambal. Kemudian wajib mempunyai YSSN. Jadi yang saat ini untuk pengurusan YSSN cukup mudah dan responsif dari pihak LIPI. Sehingga jangan khawatir kalau mengajukan jurnal, YSSN jurnal itu prosesnya cepat ya. Jadi ini persyaratan. Jadi kalau sudah memenuhi persyaratan ini, maka bisa dikatakan sebagai jurnal ilmiah. Selanjutnya persyaratan akreditasi. Masih menurut dasar yang sama di atas tadi bahwa persyaratan akreditasi itu yang pertama harus mempunyai EISSN. Untuk cetaknya sudah tidak wajib lagi. Tapi kalau misalnya punya cetak tahun 2000, misalnya sudah punya cetak, nggak punya online, baru diurus sekarang 2020 untuk online-nya, maka itu sudah bisa diajukan akreditasi. Jadi hitungannya dimulai dari pertama kali punya EISSN. Cetak EISSN maksudnya. Yang berikutnya persyaratannya adalah DOI. Tapi di tahun kemarin untuk DOI ini masih sunnah, belum wajib, karena masih ada beberapa perguruan tinggi yang kesulitan untuk mempunyai DOI. Kemudian yang berikutnya adalah etika publikasi yang tadi saya sampaikan. Kemudian yang berikutnya terbit dua kali, ini dua tahun. Dan setiap tahun minimal dua kali terbit. Kemudian setiap terbit minimal lima artikel. Minimal lima artikel. Kemudian wajib mempunyai akun Google Scholar. Ini persyaratan wajib, kecuali yang ini, sunnah. Oke, ini unsur penjelasan dari yang di atas tadi. Kemudian ini tentang editorial team. Tadi yang saya sampaikan, ada beberapa model. Ini model yang biasa saya pakai untuk menuliskan editorial team di jurnal ilmiah. Yang pertama adanya editorial in chief. Ini pimpinan jurnal. Kemudian managing editor. Kemudian editorial board. Jadi untuk editorial in chief, itu satu orang. Managing editor bisa beberapa orang. Tapi biasanya satu orang. Kemudian editorial board, lima orang. Cara keseluruhan itu dipersyaratkan jumlahnya lima. Kalau ini jumlahnya tujuh. Jadi lebih banyak, lebih bagus. Nah, kemudian agar mempunyai wawasan yang luas, aspirasi wawasan yang luas, maka untuk editorial board ini dari berbagai wilayah. Jadi kalau misalnya ada yang masukkan dari Riau, masukkan dari Jawa, masukkan dari Irian, dari Maluku. Jadi nanti aspirasi wawasannya nasional. Tapi kalau hanya dari UIB, ini aspirasinya setempat, lokal, dianggap lokal. Jadi nilainya tidak tinggi. Oke, kemudian setiap editor ini harus nanti namanya dihubungkan dengan pengindek. Seperti ke GoSchooler bisa, ke Sinta bisa, atau ke Pablon yang lebih lengkap. Atau boleh ke Skopus yang punya Skopus ID. Sehingga nanti untuk editorial team yang pernah atau mempunyai pengalaman mempunyai artikel internasional, itu mempunyai nilai lebih tinggi daripada yang tidak. Nanti di evaluasi diri akan kita bahas. Ini contoh-contoh cara menuliskan editorial board, editorial team. Yang pertama ini di jurnal Obsessy. In Chief Managing Editor Board. Kemudian ini dari International Journal of Child Care and Education Policy. In Chief, di situ ada co-editor in chief. Jadi macam-macam. Tergantung gaya mana yang mau dibuat. Ini dari jurnal yang lain, saya coba mengoleksi. Emang rata-rata ada chief, managing, sama editorial board. Rata-rata buktu. Nanti UIB mau pakai gaya yang mana, silahkan dipilih. Baik, lanjut tentang mitra bestari atau reviewer. Itu yang pertama sesuai dengan bidang keilmuan. Di beberapa jurnal, termasuk jurnal yang saya kelola, ada beberapa reviewer yang tidak sesuai dengan bidang keilmuan. Termasuk Pak Wisnu ini, saya masukkan di reviewer jurnal Obsessy, jurnal pendidikan anak usia dini. Tapi saya ambil keilmuan beliau di manajemennya. Jadi kalau ada artikel yang terkait dengan manajemen, anak usia dini, saya alahkan ke beliau. Kemudian yang berikutnya, terdiri dari lima orang, minimal lima orang dari berbagai wilayah. Jadi ini penting, jangan sampai reviewer itu hanya dari kampus itu. Jadi harus cari kawan, cari reviewer yang dari berbagai daerah. Biar nanti untuk aspirasi wawasannya lebih bagus. Bisa menasional. Apalagi kalau UIB ini kan jangkauannya sudah sampai ke internasional. Jadi untuk reviewer mungkin bisa diambil dari Thailand, dari Singapura, dari luar negara, agar nanti aspirasi wawasannya bisa internasional, nilainya nilai maksimal. Jadi nilai tinggi. Nah ini contoh reviewer. Kalau di sini sudah saya sambungkan ke Goga Schooler, kemudian ke Skopus, bagian yang sudah punya di Skopus. Berikutnya adalah penilaian pada author guideline. Jadi setiap jurnal itu harus punya author guideline. Agar penulis itu tahu arah kemana sih artikel ini mau dibawa kemana dan harus seperti apa. Jadi ini harus ada author guideline dan harus lengkap, rinci, sehingga tidak terjadi kebingungan pada author. Yang pertama adalah kesesuaian. Jadi author guideline ini terkait dengan template. Dengan template yang digunakan. Kemudian terkait juga full tag PDF yang di-upload. Jadi antara author guideline, kemudian template sama full tag PDF yang di-upload itu harus sinkron, harus sesuai. Kalau tidak sesuai berarti ada yang salah. Kadang ada yang PDF-nya, full tag-nya itu misalnya ada ucapan terima kasih. Tapi di author guideline tidak menyebutkan harus menuliskan ucapan terima kasih. Jadi terkait yang kedua ini, tidak konsisten. Kemudian yang berikutnya adalah sesuai dengan kaedah ilmiah. Termasuk mungkin nanti ada beberapa item di bawah yang terkait dengan ini. Kemudian untuk petunjuk penulisan harus detail. Jadi misalnya judul harus bagaimana, abstrak harus bagaimana, penulisan keyword itu harus bagaimana, itu dituliskan secara detail. Tidak hanya menuliskan harus pilihannya huruf font-nya ini, ukurannya sekian, jaraknya, paragrafnya sekian. Tidak hanya pada itu, tapi lebih ke substansinya juga. Saya mengutip dari Prof. Istadi tahun 2020, waktu beliau mengisi acara di pelatihan reviewer jurnal Obsessi kemarin. Struktur di author guideline ini yang harus dilihat. Yang pertama adalah bagaimana judulnya, bagaimana penulisan author dan afiliasi, kemudian bagaimana menuliskan abstrak, keyword, kemudian susunan atau struktur artikelnya, itu pakai imrat atau non-imrat. Imrat, introduction, method, result, dan discussion. Kemudian conclusion, jadi ini pakai ini atau enggak, jadi ini harus ditentukan di author guideline. Kemudian adanya ucapan terima kasih. Jadi sebaiknya ucapan terima kasih ini ada, agar tahu, masa iya misalnya kita didiayai untuk penelitian, tapi kita tidak mengucapkan terima kasih kepada yang memberikan biaya. Berarti kan bisa dikatakan tidak tahu terima kasih. Sehingga untuk ucapan terima kasih, dianjurkan ada di setiap artikel, struktur artikelnya. Kemudian referensi, kemudian ada melampirkan suplemen, instrumen, hasil penelitian, dan sebagainya, itu dilampirkan. Bagaimana cara melampirkannya, dan sebagainya, itu ditunjukkan di author guideline. Nah ini yang non-imrat, jadi bedanya imrat dengan non-imrat. Jadi kalau yang non-imrat, introduction, main body and paper, jadi ini bedanya saja. Yang lainnya sama. Oke, lanjutkan tentang persyaratan berikutnya adalah terbitan berkala. Terbitan berkala dipersyaratkan di akreditasi jurnal adalah dua volume. Jadi untuk penamaan-penamaan terbitan, itu kan volume sama nomor ya. Jadi untuk volume itu menunjukkan tahun. Jadi satu tahun, satu volume, kemudian terbit berapa kali? Jadi kalau misalnya empat kali berarti empat nomor. satu volume, empat nomor. Tapi untuk persyaratan minimal, itu adalah dua volume, atau dua tahun, kemudian dua nomor dalam satu tahun minimal. Memang tapi rata-rata yang saya lihat di beberapa jurnal itu, dia mengambil yang minimal. Jadi satu tahun, dua kali terbit. Rata-rata seperti itu. Karena mungkin terkait dengan, kan kalau enam kali terbit, yang manajer jurnalnya pasti sibuk sekali. Karena setiap dua bulan harus ngejar setoran. Atau mungkin sebulan sekali terbit. Itu luar biasa. Nah ini contoh penulisan volume, volume nomor, bulan, berapa artikel, dan seterusnya. Ini ada di sini. Nah ini yang terakhir di sesi ini. Problematika jurnal yang sering terjadi di Indonesia atau di kita. Yang pertama, tidak memiliki EISSN. Jadi banyak jurnal yang sudah terbit sejak 2010 dan seterusnya. Bahkan sudah lama, sudah terbit cetak, namun belum punya EISSN dan mau menerbitkan ke OJS, masih kebingungan bagaimana cara menerbitkan ke OJS. Jadinya di Relawan Jurnal Indonesia menyediakan jasa juga untuk bagaimana meng-OJS-kan jurnal yang cetak. Jadi ada jasanya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, tidak memiliki DOI untuk jurnal dan artikel. Dan ini juga difasilitasi oleh Relawan Jurnal Indonesia. Kemudian juga tidak sesuai dengan EISSN. Jadi biasanya judul terbitan di EISSN tidak sama dengan judul terbitan di OJS. Ini sering terjadi, bukan karena manager jurnalnya melanggar, tetapi karena ketidaktahuan. Tidak tahu bahwa nama terbitan di jurnal itu harus sesuai dengan EISSN. Karena ketidaktahuan. Itu yang sering terjadi. Kemudian tidak terbit secara teratur. Ini yang biasanya terjadi akibat berganti-ganti pengelola. Jadi kalau pengelolanya itu ganti. Pengelola yang baru tidak tahu seluk beluknya yang lama. Pengelola yang lama mungkin sudah karena diganti, kadang tidak mau berbagi misalnya. Jadi ya, repot juga. Itu yang banyak terjadi karena pergantian pengelola. Kemudian yang berikutnya karena sulit untuk mencari artikel. Apalagi di jurnal yang belum terakreditasi, rata-rata penulis itu tidak mau. Tidak mau terbit di jurnal tidak terakreditasi. Karena komnya rendah. Bisa jadi enam atau lima. Mending yang sudah terakreditasi nilainya lebih tinggi. Makanya bagi jurnal yang belum terakreditasi, untuk mendapatkan artikel itu sesuatu yang berat. Karena harus merayu-rayu dan sebagainya. Harus minta-minta. Tapi kalau sudah terakreditasi, nanti baru menolak-nolak. Jadi, di awal meminta-minta, kemudian kalau sudah bagus, menolak-nolak. Biasanya seperti itu yang terjadi. Kemudian yang berikutnya, tidak mencantumkan etika publikasi. Jadi, kalau misalnya kita mengajukan akreditasi jurnal, di Arjuna, kalau belum ada etika publikasi, biasanya tidak lolos des-evaluasi dengan catatan belum ada etika publikasi. Kemudian yang berikutnya, tidak menerapkan manajemen jurnal ilmiah secara daring. Jadi, masih manual, artikel dikirim lewat email, kemudian di-print, diserahkan ke reviewer, dicoret-coret, kemudian di-rebet kayaknya kalau itu ya, di-scan, dibalikkan lagi ke autor, autor diketik lagi, disesuaikan, dikirim lagi. Itu semi-daring ya, semi-daring. Itu menyusahkan. Yang sekarang lebih bagus. Jadi nanti insya Allah dalam beberapa, ya tanggal 2 Desember, kalau tidak salah, akan ada pelatihan reviewer ya, mungkin bagi para peserta yang ingin menjadi reviewer, bisa ikuti pelatihan reviewer yang diselenggarakan oleh PPJ PAUD Indonesia, pengelola jurnal PAUD Indonesia, tanggal 2 bersama dengan Prof. Parmin, pengelola jurnal pendidikan IPA yang sudah teridekskopus. Kemudian tidak menerapkan standar artikel ilmiah. Artikel ilmiah itu pesaratannya gimana? Harus melalui proses review. Jadi pesaratan artikel, disebut artikel ilmiah, itu adalah melalui proses review. Jika tidak melalui proses review, maka tidak disebut dengan, tidak memenuhi standar artikel ilmiah. Kemudian yang berikutnya, tidak melibatkan mitra bestari. Jadi tidak ada reviewer. Begitu artikel datang, edit, langsung publish. Rata-rata seperti itu problematikanya. Kemudian yang berikutnya, tidak konsisten menerapkan gaya selingkung. Jadi antara template yang dicantumkan dicantumkan dengan full tag yang dipublish, ini tidak sesuai. Apakah boleh misalnya kita mengganti gaya selingkung? Ya boleh, boleh-boleh saja. Asalkan ada pemberitahuan di announcement, di pengumuman jurnal, bahwa mulai volume nomor sekian, kami berganti gaya selingkung, berganti template. Kemudian tidak menjaga mutu substansi artikel. Jadi ini yang beberapa problematika jurnal yang sering terjadi di Indonesia. Kemudian ini di kotak yang sebelah kanan, beberapa problem lagi, yakni yang pertama tidak berkualitas. Jadi artikel yang dipublish tidak berkualitas. Kemudian mati suri karena beberapa problem, sehingga mati suri. Kemudian yang terakhir adalah punah. Memang ada beberapa jurnal yang sejak 2016 tidak pernah terbit lagi. Ada yang sudah punah beberapa tahun. Dan ini bisa dibangkitkan kalau pengelola yang baru itu bersemangat untuk membangkitkannya untuk mengelola kembali. Mungkin itu Pak Wisnu untuk sesi pertama. Mungkin tanya-jawab atau kita diskusikan untuk sesi berikutnya. Siapa silahkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.